Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sepok Hari ini saya akan berkunjung ke rumah nenek Pak Kande di Wajo Jadi saya pun kedengarannya memang ini ya, kedengarannya agak lelucon Agak sedikit berbau lelucon sedikit, tapi serius saya akan masuk ke dalam suatu tempat lubang Dimana disinyalir disitulah tempatnya nenek Pak Kande Nenek Pak Kande ini adalah cerita legenda Sulawesi Selatan Yang dulu sering kita dengar ketika hendak tidur Diceritakan, kalau anak-anak 90-an, 80-an, 90-an itu sering pasti mendengar ceritanya nenek Pak Kande Jadi nenek Pak Kande ini adalah sosok perempuan nenek tua yang bungkuk Dan disinyalir sebagai makhluk yang setengah manusia, setengah siluman lah Kalau di bahasa yang lebih gampang untuk dimengerti Jadi di ceritanya itu bahwa di setiap malam hari Mereka, maksud saya nenek Pak Kande ini beroperasi untuk mencari anak-anak kecil Untuk jadi santapan malamnya Jadi nenek Pak Kande ini pemakan daging manusia Dia paling suka anak-anak Jadi seperti di Sabo Jadi adik-adik yang suka main HP Juga itu akan diambil sama Nenek Pak Kande Kalau terlalu lama menonton HP main game yang lama-lama Terutama yang suka main game ini ya Main game PUBG atau Mobile Legends Yang bisa merusak mental anak-anak Ya, mainnya setengah jam aja Begitu Sabo ya Karena saya lihat beberapa kondisi belakangan Banyak anak-anak yang Ada bahkan dari wajah yang mentalnya terganggu Karena ketagihan main game Bahkan sampai memecahkan HP-nya Sampai ini ya Jadi Kita akan langsung saja Berkunjung ke rumah ini Pak Kande Ya Ayo Sabo Kita berpetualang Menaiki Gunung dan hutan lebat ini Katanya Disitulah tempatnya Ada lubang Dulu Ditempati oleh Nenek Pak Kande Dan itu adalah lubang Jepang Kita akan Masuk ke arah sini Melewati Gunung ini Kita akan naik ke atas puncaknya Dan nanti kita akan masuk ke Dalam gua Memang jalannya agak terjal Dan Kita melewati Apa Rumput yang agak berjuri Jadi inilah Jalan menuju Sebenarnya ada lubang Jepang juga di sebelah sana Pengambilan filmnya Nenek Pak Kande Yang ada gerbangnya bagus Itu agak gampang sih sebenarnya Tapi sebenarnya Rumah Nenek Pak Kande Film gambar Yang bayang di bioskopi Jadi semak-semak sepo ya Aduh Saya sarankan untuk berkunjung ke sini Ke lubang Jepang Terima disinyalir sebagai rumah Nenek Pak Kande Itu harus memakai sepatu Yang kayak saya ya Banyak dulu sepo yang meningkat nih Ya dan kita Semoga lagi akan Tiba di rumah Di lubang Jepang tersebut sepo Assalamualaikum Missy Dan tanahnya seperti ini Dia menggaris Ini berapa derajat ya Anak geologi mungkin jauh lebih tahu Dan disini kita bisa lihat Di gerbang ini Rawan Runtusopo Jadi saya sarankan untuk tidak masuk Di waktu hujan Ini sangat berbahaya sebenarnya Dan di dalam Ada kata-kata Ada kata-kata Ingatan yang menarik Di alam Ini lumayan jauh tanah sih Baju tanah kalau dalam pesan bubisnya Ya jadi sepo Saya sudah tepat berada di gerbang Rubang Jepang Jadi gerbang Jepang Jadi gerbang Jepang itu Seperti ada udara dingin yang Terdalam 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 Agak luas Kita bisa berdiri disini Kita dilarang untuk masuk buah sendirian Tapi kali ini saya melanggar Satpo Jadi untuk yang tidak bisa menonton Karena saya mau ketemu dengan Pakande Jadi yang takut Cukup Tapi yang mau ikut Pertawanan dengan kami Malah libir kual ini Ayo Ayo Sampo kita masuk Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Assalamualaikum Permisi Terima kasih Ada yang ikut Terima kasih 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 Terima kasih